Bismillahirrahmanirrahim Mengenai tata cara mengikuti imam Terdapat dua pembahasan Yang pertama tentang waktu takbiratul ikhram makmum Dan yang kedua adalah tentang hukum mengangkat kepala sebelum imam Perihal perselisihan para ulama tentang kapan si makmum melakukan takbiratul ikhram Menurut imam Malik sebaiknya dia memulainya setelah imam melakukan takbiratul ikhram Katanya jika ia melakukannya bersamaan dengan imam maka dianggap sah Ada yang berpendapat hal itu tidak sah Tetapi jika ia melakukan sebelum imam melakukan takbiratul ikhram maka sudah jelas itu tidak sah Kata imam Abu Hanifah dan yang lainnya makmum melakukannya bersamaan dengan imam Jika sampai mendahului imam maka tidak sah Dalam masalah ini imam Asyafi'i memiliki dua pendapat Yang pertama seperti pendapat imam Malik dan inilah yang populer Dan yang kedua jika makmum melakukannya sebelum imam maka hukumnya sah Nah perbedaan pendapat muncul karena dalam masalah ini ada dua hadis yang terkesan saling bertentangan Yang pertama sabda Rasulullah fa'idha kabbaro fakabbiru Jika imam bertakbir maka bertakbirlah Yang kedua riwayat yang menyatakan bahwa setelah bertakbir dalam suatu sholat Rasulullah memberi isyarat kepada para jamaah untuk diam Kemudian ketika pulang pada kepala beliau tampak ada bekas air Secara nyata ini menunjukkan bahwa Rasulullah melakukan takbiratul ikhram setelah makmum melakukannya Semula beliau dianggap belum bertakbir karena dalam keadaan tidak suci Masalah ini juga didasarkan pada aturan baku bahwa sholat yang dilakukan oleh makmum tidak ada hubungannya dengan sholat yang dilakukan oleh imam Selain itu dalam hadis kedua tidak ada petunjuk apakah makmum mengulangi takbir atau tidak Jadi tidak ada alasan untuk mengertikan salah satunya kecuali jika ada dalil syarat bukan dalil logika Pada dasarnya makmum harus mengikuti imam Dan itu dilakukan dengan bertakbir setelah imam bertakbir Atau setelah imam memulai membaca doa iftita Perihal makmum yang mengangkat kepala mendahului imam Menurut pendapat mayoritas ulama Dia tidak melakukan kesalahan Namun tidak membatalkan sholatnya Dan untuk selanjutnya dia harus mengikuti imam Menurut sebagian ulama sholatnya batal Karena ada ancaman yang menerangkan tentang hal itu Jadi sabda nabi Apakah salah seorang kalian tidak merasa khawatir Atau apakah salah seorang kalian tidak takut ketika ia mengangkat kepalanya sebelum imam Lalu Allah akan menjadikan kepalanya kepala seekor keledai Atau Allah akan menjadikan bentuknya seperti bentuk seekor keledai Allahu'ala biso'ab